Kata-kata yang sangat menyakitkan aku tuh adalah kata-kata saat mereka mengatakan bahwa Anda sesat. Yang kedua adalah tobat, besok kiamat. Papa saya cuma ngomong kayak gini, kalau memang tidak seperti itu, tunjukkan. Kalau memang tidak seperti itu, lakoni. Jadi mereka akan beranggapan bahwa kamu tidak seperti itu, dan ajaran kita tidak seperti yang mereka katakan. Perkenalkan, nama saya Jessica Putri Natasya. Saya dari Penghaid Kepercayaan Terhadap Tuhan MESA dari Organisasi Kebatinan Perjalanan. Menurutku, kebatinan perjalanan itu mempunyai filosofi. Diambil dari filosofi air yang mengalir dari hulu ke hilir, yang berguna atau bermanfaat bagi hewan, tumbuhan, maupun manusia. Kadang kan kalau misalkan filosofi air yang mengalir itu kan bermanfaat. Seperti itulah manusia, atau seperti itulah hidup kita. Jadi bagaimana caranya kita itu bisa bermanfaat bagi sesama kita, terus juga bisa bermanfaat dan melestarikan alam kita, baik tumbuhan maupun hewan. Beribadahnya itu tidak ada ruang dan waktu. Jadi contohnya gini, semalek mata dipotong tidur. Jadi artinya itu dalam saat kita bangun tidur, kita beraktivitas, dan juga kita berinteraksi kepada siapapun, dimanapun, dan dengan siapapun, itu adalah ibadah. Seperti apa sih ibadahnya? Seperti saya, seperti mau ketemu sama seseorang, Ibu Bapak Tuhan semoga saja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan dalam perjalanan maupun apapun itu gitu. Terus mau makan berdoa, mau apapun itu berdoa. Jadi karena apa? Kita merasa bahwa Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Seperti itulah beribadah. Kalau misalkan dari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mesa, khususnya kebatinan perjalanan, itu mempunyai arti kata Tuhan itu yang menyeluruh, yaitu Tuhan Yang Mesa. Tetapi karena memang ajaran kita itu berasal dari Sunda, biasanya memang sebagian orang Sunda itu mengatakan Tuhan itu adalah gusti. Tuhan yang memang suci lah gitu, gusti. Kalau kita bukan kitab atau namanya itu namanya buku tuntunan. Buku tuntunan kita itu namanya budaya spiritual. Budaya itu kan artinya kan adalah kebiasaan spiritual itu adalah geraknya hati nurani. Tapi kalau misalkan kita lebih simpelkan lagi itu adalah kebiasaan kita untuk melakoni sifat-sifat Tuhan itu atau berketuhanan gitu. Kalau untuk hari raya itu mungkin hari di mana dilahirkan atau disahkannya aliran kebatinan. Hari berikutnya yang kita rayakan itu adalah menyambut tahun baru Saka'ah atau tahun baru Indonesia gitu. Kalau berbicara surga dan neraka, menurutku itu surga dan neraka itu ada di dalam kehidupan yang justru saat ini. Jadi kata surga dan neraka itu identik dengan bagaimana caranya kita menyikapi sesuatu. Kayak misalkan alam ini adalah surga gitu kan. Alam ini menyediakan segala macam kebutuhan yang ada di hidup ini gitu. Tetapi kalau misalkan kita tidak bisa memanfaatkan atau kita punya hati yang kotor atau ini, itu akan menjadikan semuanya adalah neraka gitu. Jadi hidup ini bagaikan neraka karena apa? Dia sendiri tidak bisa mengambil dirinya sendiri itu ke dalam kebahagiaan itu gitu. Jadi semua itu tergantung daripada kita. Kita mau menyingkapi kehidupan kita bagaikan neraka atau surga. Tapi kalau di alam akhir gitu ya, selayaknya itu harus pulih kejati pulang kasar. Kalau memang lakoninya di dalam kehidupan itu bagus, mulia, dan juga sesuai ketuhanan, sifat ketuhanan itu, maka kita akan pulih kejati pulang kasar kembali kepada Gusti Tuhan Yang Maha Suci, sempurna kepada empat usur, api, air, angin, dan bumi. Tetapi, ada tetapinya. Kalau seandainya kita dalam menjalani kehidupan tidak baik, ataupun punya sikap sirik, pidik, dengki jahil, angin, nyaya, dan lain-lain keburukan itu, maka kita nggak akan pulang ke Gusti Tuhan Yang Maha Suci, justru kita mohon maaf banget. Jadi kita bisa gentayangan, jadi nggak tahu arah dan tujuan. Kata-kata yang sangat menyakitkan aku tuh adalah kata-kata saat mereka mengatakan bahwa Anda sesat. Yang kedua adalah tobat, besok kiamat. Kalau di sekolah pun ada, setiap saya datang ke sekolah dan bertemu dengan guru agama, pasti guru itu langsung kayak jijik gitu. Jadi seolah-olah besok tobat ya, gitu. Padahal saya nggak gimana-gimana. Terus pas kebesokannya lagi, datang tuh masuk gitu guru agama. Silahkan Jessica kalau mau keluar, keluar aja. Soalnya Jessica bukan orang beragama, dia mesesat gitu ngomongnya kan gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu justru malah orangnya baik-baik. Karena aku juga menanam kepada teman-teman itu untuk tidak saling mencaci maki dan lain-lain. Tetapi justru ini adalah terdiskriminasi justru malah dari guru. Jadi guru itu selalu beranggapan bahwa aku tuh sesat. Dan guru mengatakan di forum sekolah atau di KBM itu, di depan sekolah bilang, Jessica, anak-anak di sini, tolong ya jangan deket-deket Jessica. Nanti kamu ikut ketularan ini sesat, gitu kan. Oke. Saya karena saya menghargai dia adalah seorang guru, jadi saya diem. Cuma senyum aja. Saya bilang, terima kasih bu. Secara tidak langsung saya menuju ke ruang atas. Ruang atas itu adalah ruang guru. Saya bertanya, ada apa ibu? Kenapa ibu selalu mengatakan saya seperti itu? Kenapa? Apakah dari tingkat saya atau dari ini? Saya nggak suka udahlah, jestobat. Besok kan ibaratnya kita nggak tahu apa ada kiamat ini, itu segala macem. Kalau kamu bukan diajaran yang sempurna, kamu mau kemana? Meninggalnya kamu mau kemana? Mau dibuang. Katanya kan kayak gitu. Bu, bukannya diajaran ibu mengatakan bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Tapi kamu tuh bukan agama. Jawaban saya gini, menurut saya ini adalah agama. Ibu lihat di Google, tulis, agama nomor satu di Indonesia adalah agama kapitayan. Ibu tahu arti agama itu apa? Ageman, pegangan, tuntunan. Jadi seperti itu, bu. Jadi kapitayan, kalau dimodernisasi itu, menjadi kepercayaan terhadap Tuhan yang maesah. Berarti, saya duluan dong, gitu kan. Dan saya beragama dong, bu. Oke, bu. Gini aja, besok, papa saya datang ya, bu. Akhirnya, karena memang saya juga masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kepercayaan atau kebatinan perjalanan itu seperti apa, akhirnya papa saya datang untuk menjelaskan kepada guru dan kepala sekolah langsung. Pas kebesokan harinya, guru yang tadinya ngata-ngatain saya itu, minta maaf. Yes, tolong ibu, minta maaf, gitu. Ternyata, apa yang saya pikirkan itu nggak seperti kenyataannya ya, gitu. Saya minta maaf, ini, itu segala macem. Bahkan di kelas pun dia juga klarifikasi lah kepada teman-teman yang lainnya. Eh, tolong anak-anak di sini, saya mohon maaf, Jessica itu sebenarnya ajaran luhur, gitu kan, ini, itu segala macem. Jadi, setelah mereka mengetahui, mereka baru sadar bahwa sebenarnya ajaran yang saya anuti itu bukan ajaran sesat. Memang awalnya pas nangis, gitu. Jadi, sampai ngadu ke papa. Pah, padahal kita tidak seperti itu ya. Papa saya cuma ngomong kayak gini, kalau memang tidak seperti itu, itu tunjukkan. Kalau memang tidak seperti itu, lakoni. Jadi, mereka akan beranggapan bahwa kamu tidak seperti itu dan ajaran kita tidak seperti yang mereka katakan. Kan, setiap agama dan kepercayaan itu memang mengajarkan hal-hal yang sama, yaitu mencintai Tuhan dan berketuhanan. Tetapi, mungkin cara yang berbeda. Justru, berbeda ini bisa saling melengkapi satu sama lain, gitu. Jadi, menurut aku, kita nggak perlu yang namanya khawatir kalau kita itu berbeda agama ataupun berbeda kepercayaan. Karena setiap setiap agama dan kepercayaan itu selalu mengajarkan kebaikan. Tetapi, bagaimana caranya kita aja yang menyikapinya. Kalau misalkan kita berbeda itu, disikapinya secara, apa sih, ih, kamu bukan kubu saya. Mending jauh-jauh deh. Tapi, kubu itu mempunyai kelebihan yang kamu nggak punya. Hal itu harus diiniin, kalau seandainya kita toleransi, gitu kan. Mereka kubunya berbeda, saya juga kubunya berbeda. Mereka punya kelebihan ini, kita punya kelebihan ini. Berarti, kalau seandainya kita satu padukan menjadi sempurna, itu akan menjadi hal yang sangat luar biasa. Maka dari itu, perbedaan itu adalah indah. Papa, mau berangkat ke pasiwakan. Udah, doain ya. Udah. Sekarang kita mau ke pasiwakan Bina Budi Kinasihan yang ada di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di Lubang Buaya. Biasanya, kalau ke pasiwakan itu pasti sama keluarga. Kalau misalkan sendiri, biasanya juga sendiri, kalau seandainya kan papaku berhalangan. Kepasiwakan itu, di saat pandemi ini, kalau Selasa Kliwon, Jumat Kliwon, sama terus kemarin tahun baru Saka, terus sama 17 September, jadi hari-hari nasional aja. Kalau kumpul-kumpul pulang boleh disananya, gitu. Dan tempat peribadatan ini, biasanya digunakan untuk acara-acara ritual ataupun kumpul sesama generasi muda, antar pengurus, bahkan ibu-ibu yang ada di sini. Peribadatan kita itu biasanya, kan kalau misalkan dari pribadi itu, semelik mata dipotong tidur. Tetapi, kalau misalkan dari apa namanya, adat ritual itu sendiri, itu dilaksanakan secara bersama-sama. Kan orang pandangannya itu pas sewakan itu hal-hal yang sifatnya itu kayak, wih, serem, atau hal yang sifatnya menakutkan, dan lain-lain. Tapi ini di sini, enggak sih. Yang kita rasakan itu adalah kekeluargaan dan juga silaturahmil, kalau bahasa, ini ya, lebih simpelnya gitu. Yang sangat erat dan juga melekat gitu dari pribadi kita semua. Tapi gini, timbul rasa sayang, rasa percaya diri, dan rasa keteguhan di dalam hati bahwa saya, di mana bumi dipijak, di situ langit, dijunjung. Jadi, saya merasa bahwa, oh, saya ini kan masyarakat Indonesia. Saya itu sebagai pemuda Indonesia. Saya lahir dengan orang tua kepercayaan. Bagaimana sih cara mencintai dan menyayangi orang tua bukan dengan Pak, I love you gitu. Pak, aku mencintaimu. Pak, aku tidak mau kayak gitu. Jadi, orang tua dari kita itu selalu mengajarkan bahwa, kalau kamu sayang dengan orang tua, wujudkanlah rasa sayang itu dengan apa? Dengan melanjutkan cita-citanya, dengan melestarikan apa yang dia sudah perjuangkan, dengan hal-hal yang sifatnya pemuda itu harus lakukan. Jadi, timbulah di situ enerjik untuk apa? Untuk menjadi tokoh eksistensi. Seperti ini itu untuk apa? Untuk bagaimana caranya kalian itu tahu sebenarnya kita itu seperti apa? sehingga tidak so tahu dan tidak semau tahunya. Di saat ada tim media pengalaman ya, mengatakan bahwa Jessica seperti ini, seperti ini, seperti ini, sampai diboomingkan di internet. Ada teman-teman dari Indonesian Conference on Religion and Peace dan lain-lain, semuanya itu ngebela gitu. pentingnya suatu eksistensi itu seperti itu. Ketika kita mengatakan hal yang mereka tidak tahu dan mereka tahu, mereka bisa mengatakan kepada yang lain lagi gitu. Toleransi itu terbentuk ketika mereka sudah tahu dan mereka menjelaskan hal yang memang mereka ketahui sehingga tidak timbul yang namanya kesalahpahaman. Saat ada teman-teman dari komunitas namanya itu toleransi yang terdiri dari berbagai agama, pas sewakan ini lagi mengadakan suatu usuraan, dia tiba-tiba Jess, tolong dong ke mobil, ngapain gitu kan? Aku lagi dikit lagi mau jadi pembaca Pancasila kan gitu kan? Yaudah, kesini aja dulu gitu kan? Pas saya begitu buka mobilnya, maksudnya pas begitu surprise, ini kejutnya dari kita kita cuma bikin segini aja loh tumpeng-tumpengan saya merasa bahwa disitulah baru sukacita itu timbul gitu dimana mereka itu ternyata memikirkan aku gak hanya aku yang memikirkan mereka gitu selamat tahun baru ya tahun baru Saka selamat suraan dipasewakan gitu kan? kita juga mohon maaf cuma segini yang kita berikan gitu itu pun udah aku udah banjir tangisan gitu jadi aku tuh bener-bener kayak ngerasa nampasasi gitu kayak ini beneran kayaknya mimpi deh kayak tampar-tamparin ruka cubit-cubitin tangan beneran gitu dan disitulah pokoknya gak bisa dibayangin betapa senangnya itu tuh pokoknya bener-bener bahagia banget dan bener-bener nangis bener-bener nangis tuh udah sampe yang tadinya make up itu udah-udah belepotan mana-mana gitu saking senangnya seperti itulah toleransi sangat indahnya gitu betapa indahnya toleransi itu ketika kita tahu toleransi itu hal yang indah yaitu kebersamaan maka jangan hanya diketahui tetapi dijalani karena kalau kesandaikan kita berkata toleransi itu indah toleransi itu kebersamaan toleransi itu sangat luar biasa tetapi kalau kita tidak menjalani itu itu sama aja tongkoseng nyaring bunyinya karena apa? kalian akan merasakan betapa haru suka citanya dan bahagianya kalian saat kalian merasakan toleransi itu sendiri jadi manusia adalah orang yang sudah melakoni kemanusiaan baik dalam maupun luar kita semua menjadi orang tapi belum tentu menjadi manusia karena orang itu kadang kan punya sisi negatif punya sisi positif ada salah ada hilaf ada ini ibaratnya ada dosa ada dusta ada sirik pidik dengki jahil aniaya dan lain-lain tapi kalau sudah menjadi manusia dimana dia akan mencintai sesama hidupnya berkemanusiaan memandang diri orang lain seperti halnya memandang diri sendiri berkebijaksanaan dan benar-benar melakoni bahwa setiap umat yang diturunkan kepada Tuhan yang leluhur itu adalah sama harus saling menyayangi menjaga dan ibaratnya melestarikan semua yang ada di bumi ini halo semuanya terima kasih sudah menonton video kami jangan lupa like, komen, dan share video ini subscribe juga channel kami dan nyalakan notifikasinya untuk tahu video terbaru dari Menjadi Manusia Sampai jumpa di video selanjutnya